Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Bapak, menaikkan pujian syukur, limpah, terima kasih. Oleh karena begitu besar kasihmu Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi ini. Kami boleh dibangunkan lagi dan boleh merasakan akan berkat dan kasih kemurahanmu yang terus menerus. Terima kasih Bapak akan segala kebaikan dalam hidup kami semua. Sebelum kami melangkah di dalam segala kegiatan-kegiatan kami hari ini, biarlah kami mau mendengarkan sabda firman dan berbicara dari tengah-tengah kami sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penembus dosa kami. Amin. Rendungan pagi hari ini, hari Rabu 23 Februari tahun 2022. Dengan judul, Penderitaan Kristus Membawa Kita Kepada Allah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Allah memberikan anaknya untuk hidup yang penuh penghinaan. Penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celahan, dan kematian akibat penyalipan yang menyiksa. Tetapi tidak ada malaikat yang membawa kabar sukacita. Sudah cukup, engkau tidak perlu mati putraku yang terkasih. Pasukan malaikat menunggu dengan sedih. Berharap bahwa seperti dalam kasus isak. Allah pada saat terakhir akan mencegah kematiannya yang memalukan. Tetapi malaikat tidak diizinkan untuk membawa pesan seperti itu kepada putra terkasih Allah. Penghinaan di pengadilan dan dalam perjalanan ke Kalvari terus berlanjut. Dia diejek, dihina, dan diludahi. Dia menahan ejekan, celahan, dan cemohan orang-orang yang membencinya. Sampai di atas kayu salib. Dia menundukkan kepala dan mati. Bisakah Allah memberi kita bukti yang lebih besar dari kasihnya selain dengan memberikan anaknya untuk melewati adegan penderitaan ini? Dan karena pemberian Allah kepada manusia adalah hadiah gratis. Kasihnya tidak terbatas. Demikian juga tuntutannya atas kepercayaan kita. Ketatan kita, segenap hati kita, dan kasih sayang kita juga tidak terbatas. Dia menuntut semua yang mungkin manusia berikan. Penyerahan diri kita harus sesuai dengan pemberian Allah. Itu harus lengkap dan tidak ada yang kurang. Kita semua berutang kepada Allah. Dia menuntut ketaatan yang tepat dan sukarela. Dan tidak ada yang kurang dari ini yang akan dia terima. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengamankan kasih dan kebaikan Allah. Tahun ini mungkin tahun terakhir dalam kehidupan beberapa orang yang membaca ini. Adakah di antara remaja yang membaca seruan ini? Yang akan memilih kesenangan dunia gantinya kedamaian yang Kristus berikan kepada pencari yang sungguh-sungguh dan pelaku kendaknya? Testimonis Jilid 3 halaman 369 dan 370. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Visdaq Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua.